Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air, Babe Cabita meninggal dunia hari ini, Selasa, tanggal 9 April tahun 2024. Komika bernama asli pria Prayoga Pratama tersebut meninggal dunia di RS Mayapada, Jakarta Selatan. Babe Cabita dikabarkan meninggal lantaran penyakit langka anemia aplastik yang dideritanya. Ucapan duka cita dan doa pun mengalir deras untuk komika asal medan tersebut, termasuk dari Raditya Dika. Melalui unggahan akun Instagram pribadinya, Raditya Dika menuliskan ucapan duka cita untuk Babe Cabita. Menurut Raditya Dika, Babe Cabita adalah orang yang paling lucu dan baik. Selamat jalan Babe Cabita, teman paling lucu, paling baik, tulis Raditya, dikutip dari Instagram at Raditya garis bawah Dika. Suami Anissa Aziza tersebut berujar bahwa mendiang Babe senang sekali dengan telur dadar. Babe juga menjadi teman cerita Raditya soal kucing. Teman yang kalau kita lagi makan di restoran apapun pesennya telur dadar. Teman cerita-cerita kalau kelakuan kucingnya aneh-aneh. Menutup captionnya, Raditya memberikan doa terbaik untuk Babe dan keluarga serta ucapan terima kasih. Doa terbaik untuk Babe dan keluarga. Terima kasih atas jokes dan hal-hal menyenangkan lainnya, tutup Raditya. Sebelumnya, kabar meninggalnya Babe Cabita dibagikan oleh Okirenga melalui akun Instagram pribadinya at Okirenga33. Inalilahi wa ina ilaihi rajiyun telah meninggal anak, adik, suami, ayah kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!